Iklan, betul banget tadi, iklan itu adalah janji, iklan itu adalah komitmen, dan iklan itu yang menyaring sesungguhnya, yang menyaring kebutuhan peserta. Jadi kalau peserta udah baca iklan, nanti akan ada ini, akan ada ini, akan ada ini, ada ini, oke poin-poinnya udah, kayaknya saya nggak butuh. Maka dia nggak beli trainingnya. Dia nggak cocok nih, yaudah dia nggak beli trainingnya. Jadi kita ketika mau bikin training publik, semua ekspektasi audiens yang dia baca di iklan, itu harus terpenuhi. Itu saya deg-degan banget sebenarnya kalau bikin kelas publik, jadi itu harus terpenuhi. Jadi biasanya saya justru malah materinya nanti dulu, saya gini ya, teman-teman saya pernah, saya ada di beberapa provider, misalnya ATD, Training Academy Trainer, salah satu modulnya adalah game-based learning gitu ya. Game-based learning, dua base, tiga base sebelumnya itu bukan saya yang ngajak. Tapi base keempat itu, base ketiga, sebagian base keempat itu full saya yang ngajak. Saya nggak mikirin modulnya dulu, tapi saya ngeliat iklannya. Apa aja poin-poin yang disampaikan sama tim Academy Trainer terkait dengan iklan, maka saya udah dapet iklannya apa, baru saya lihat modulnya. Ada nggak ekspektasi yang orang baca di iklan, itu nggak termasuk di dalam modul. Karena yang di modul itu harus bener-bener ter-delivery dengan sempurna daripada ekspektasi audiens. Kalian sampai di sini ya, teman-teman ya. Nah, kenapa tadi saya bilang jawaban Bang Fan-Fan tetap betul? Karena, teman-teman sekalian, selalu ada orang yang bawa masalah, bawa beban, bawa isu, training public. Kok gitu? Ya, karena training public. Orang itu punya ekspektasi yang lebih besar seluruhnya dibanding training in-house. Karena apa? Peserta itu dia ngeluarin uang sendiri. Dia ngeluarin uang lah. Atau kalau memang dia diberangkat sama perusahaan, pasti dia udah baca dengan detail apa yang ada di iklannya. Nah, kalau dia pertanyaan, ternyatanya Bang Fan-Fan, kita harus menuhi kebutuhan peserta, betul, tapi bukan di dalam modul. Tapi di dalam Q&A. Jadi, ada pertanyaan-pertanyaan. Atau kalau teman-teman mau juga, kalau saya biasanya udah ada poin-poin iklami, itu harus akan saya delivery. Tapi sebelum itu, di sesi awal, atau kalau bahasa akrabin trainer itu, ada why, di why-nya itu, saya minta mereka tulis dulu apa ekspektasi mereka, apa harapan tertinggi mereka setelah keluar dari kelas training. Atau kenapa mereka mau mengikuti training ini. Itu kalau berani ya, kalau berani teman-teman kasih tanya itu ke peserta. Saya bahkan training yang cuma satu hari waktu itu di Bandung, MC, MC kelas gitu, kelas MC. Saya minta mereka tulis dulu di belakang, saya tulis di dalam kertas, apa namanya ini, di kertas ini gitu ya, ditulis. Lalu ditempel. Jadi, mereka break pertama, saya bacain, apa ekspektasinya mereka. Kalau ekspektasinya mereka sudah sesuai dengan modul, go ahead. Tapi kalau tidak sesuai dengan modul, sampaikan di training ini, sesuai dengan iklan, gitu ya. Nggak ada nih kebutuhan ini. Tapi, nah gitu ya, demi repeat order, demi memuaskan kebutuhannya mereka, memuaskan dulu ya repeat order belakangan. Demi kebutuhannya mereka, maka kita perlu jawab harapannya mereka. Kalau kita bisa jawab, kalau enggak gimana-mana saya ewing, nggak usah nekat jawab sesuatu yang kita nggak tahu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.